Oke, sekarang kita mendekat aja ke jalan raya, biar lebih tahu gimana suaranya kalau misalnya kita ada di keramaian. Hai, jumpa lagi di channel The Predio, channel yang membahas tentang fotografi dan teknologi. Dan di video kali ini saya mau memperkenalkan, mau ngetes dan review produk mic dari Lensko. Ini Lensko LYM-DM1, jadi mikrofon ini jenis mikrofon lava layer atau jenis mikrofon clip-on. Mikrofon ini ada dua jenis, ada yang dua mic dalam satu mikrofon, ada yang satu mic dalam satu mikrofon. Kalau yang mau saya bahas ini, yang satu mic dalam satu mikrofon, jadi kayak gini bentuknya. Nah, yang satu mic ini harganya Rp250.000, kalau yang dua mic dalam satu clip-on itu harganya Rp275.000. Oke, sekarang kita lihat di paket pembelian mikrofon Lensko LYM-DM1 ini, kita dapat apa aja. Pertama kita dapat mikrofon clip-onnya, mikrofonnya seperti ini. Ini jenis mic omnia, jadi nggak cuma suara dari depan yang masuk, tapi suara dari sekitar juga bisa terdengar. Dan walaupun suara di sekitar terdengar, tapi suara yang paling kencang itu suara yang paling dekat dengan mic. Jadi masih oke lah. Kemudian ini kabelnya panjangnya 6 meter, dan di sini kabelnya menggunakan cek 3,5 mm. Jadi ini bisa dipakai buat kamera DSLR, kamera mirrorless, camcorder, handycam, smartphone, dan laptop. Oke, nah di sini kita menggunakan baterai mic-nya, seperti ini. Ini baterai R44 ya, baterai yang biasa digunakan untuk cam tangan. Kemudian di sini ada pilihan untuk kamera dan phone atau off. Jadi kalau misalnya kita arahkan ke kamera, dia berfungsi untuk kamera mirrorless, kamera DSLR, camcorder, handycam. Kalau misalnya diarahkan ke phone, ini untuk smartphone, laptop, dan Mac. Jadi kalau mau pakai mic ini, harus dipastikan tombolnya sudah benar dulu. Oke, kemudian setelah mic, kita dapat windscreen. Windscreen seperti ini. Ini fungsinya untuk meredam suara di sekitar dan suara angin ya. Kalau misalnya kita syuting di outdoor. Kemudian kita dapat penjepit clip-onnya. Kalau misalnya clip-onnya dipasang di baju. Oke, kemudian kita dapat ini. Ini wadah untuk clip-onnya ya. Ini anti-air. Kemudian dapat ini terakhir, manual book. Oh iya, gelupaan. Satu lagi, ini ada kabel holder untuk merapikan kabelnya. Oke, sekarang langsung aja kita tes kualitas audio dari microphone clip-on ini. By the way, ini saya masih menggunakan microphone eksternal. Sekarang kita lepas dulu microphone yang saya pakai. Ini suara bawaan dari kamera DSLR saya ya. Sekarang kita pasang dulu. Clip-onnya. Oke, ini clip-onnya sudah dipasang. Dan di pengaturan saya sudah pindahkan ke arah kamera ya. Karena kita menggunakan kamera mirrorless saat ini. Dan penjepit clip-onnya sudah saya pasang di clip-onnya. Sekarang clip-onnya bisa kita pasang di pakaian seperti ini. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Oke, seperti ini. Oke, ini kualitas audio dari microphone Lensco LIM-DM1. Hasilnya seperti ini. Ini tanpa editan ya. Suara asli dari microphone Lensco LIM-DM1. Oke. Tes-tes 1, 2, 3. Cek-cek seperti inilah kurang lebih suaranya. Coba saya diem. Apakah terdengar noise? Kalau misalnya saya diem. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang coba saya edit. Hasilnya seperti ini. Oke. Tes 1, 2, 3. Ini suara menggunakan microphone clip-on Lensco LIM-DM1 yang sudah diedit. Hasilnya seperti ini. Saya hilangkan noise-nya, jadi suaranya bisa lebih jernih. Tes-tes 1, 2, 3. Ya, kembali lagi di channel video. Channel yang bahas tentang fotografi dan teknologi. Dan kali ini kita lagi ngetes microphone clip-on lava layer dari Lensco. Ini Lensco LIM-DM1. Oke. Kalau di indoor suaranya seperti ini. Ini di indoor nggak ada suara-suara noise dari luar ya. Jadi masih sangat-sangat aman. Coba kita tes mikrofon ini untuk perekaman audio di outdoor. Hasilnya seperti apa? Langsung aja kita tes di outdoor ya. Oke, sekarang saya udah ada di outdoor. Kita lagi ngetes microphone Lensco LIM-DM1. Ini udah dibantu sama Mas Hilmi. Oke. Jadi audionya udah kerekor ya. Suaranya seperti ini. Kalau misalnya pengetesan di outdoor menggunakan microphone Lensco LIM-DM1. Oke. Kita tes jarak 6 meter. Panjang kabelnya 6 meter. Kurang lebih segini lah. Segini. Kalau misalnya buat syuting mentokin kabel. Nah. Di sini ada kentaran-kentaran lewat dan ada suara musik pelan. Kedengeran nggak di audionya? Nggak terlalu kedengeran atau kedengeran teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke. Sekarang kita mendekat aja ke jalan raya. Biar lebih tahu. Gimana suaranya kalau misalnya kita ada di keramaian. Ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita berada di pinggir jalan banget ya. Banyak kentaran lewat. Seperti ini. Coba saya diem dulu. Kalau misalnya saya diem. Kentaran yang lewat. Kedengeran banget nggak mi? Nggak terlalu. Tapi kalau misalnya aku ngomong. Kendarannya kalah nggak? Kalah ya. Jadi kata Mas Hilmi. Kalau misalnya ada kentaran lewat dan saya ngomong. Lebih terdengar suara saya. Mungkin karena lebih dekat. Sama mikrofonnya ya. Ya kurang lebih seperti ini. Hasil audio dari mikrofon Lensko LEMDM1. Saat di outdoor. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Kualitas audio dari mikrofon Lensko LEMDM1. Menurut saya mikrofon ini sangat recommended ya. Untuk harga 250 ribu. Saya suka banget dengan kualitas audionya. Karena ini bisa bikin suara saya jadi lebih berat. Lebih dalam gitu. Nggak cempreng. Dan buat teman-teman yang sering bikin podcast. Atau mau bikin podcast. Menurut saya ini sangat mumpuni untuk bikin podcast. Kalau misalnya teman-teman mau bikin podcast. Tinggal mikrofon ini disolokin ke handphone. Hasil audionya itu bisa lebih jernih. Lebih enak lah. Saya contohkan penggunaan mikrofon ini untuk di handphone. Seperti apa ya. Hasil audionya. Kita lepas dulu dari kamera. Nah ini suara dari kamera ya. Bawaan dari kamera. Kita pasang di smartphone. Di handphone. Kemudian kita buka sound recorder. Nah ini mikrofonnya udah saya pasang ke smartphone. Kemudian kita buka aplikasi sound recorder bawaan handphone. Terus kita arahkan ke phone atau ke off. Ke bawah. Nah ini udah bisa digunakan ya. Hasil audionya seperti ini. Oke. Tes-tes satu dan tiga teman-teman bisa denger. Suaranya tuh bisa jernih banget. Ngebass. Enak gitu. Kalau buat podcast ini udah sangat mumpuni. Kalau misalnya teman-teman butuh buat interview dua orang. Ya kalian beli yang two in one. Yang dua mic dalam satu clip on. Oke ini udah enak banget. Kualitas suaranya udah bisa banget lah. Kalau misalnya teman-teman budgetnya terbatas. Untuk beli alat-alat recorder yang mahal. Ya kalian bisa pakai mikrofon ini. Nah mikrofon ini masih ada kekurangannya ya. Kekurangannya tuh. Disini masih pakai baterai. Tapi disini gak ada indikator baterai. Jadi kita gak tau kapan baterainya mati atau habis. Takutnya pas kita lagi ngerekod video atau ngerekod audio. Tiba-tiba audionya mati karena baterainya habis. Tapi ini kekurangan yang sangat wajar. Untuk mikrofon harga 250 ribuan. Jadi buat teman-teman. Yang ingin meningkatkan kualitas audio kalian. Ini sangat recommended. Kalau kalian ingin beli nanti link alamatnya. Link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi. Garansi dari Denka Pertama Indonesia. Garansi resmi 2 tahun. Nah buat teman-teman yang ingin update seputar mikrofon Lensko. Kalian bisa follow Lensko Indonesia di Instagram ya. Dan follow Denka Pertama Indonesia. Oke mungkin itu info yang bisa saya share kali ini. Tentang mikrofon Lensko LEM-DM1. Semoga videonya membantu. Semoga videonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka silahkan like, komen, share, dan subscribe. Buat yang belum subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasi. Supaya teman-teman tau kalau misalnya saya upload video baru. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. By the way ini masih menggunakan mikrofon Lensko LEM-DM1. Dicolok ke handphone kualitas audionya. Oke. Thank you.